yang dimilikinya bersumber dari investasi di Bank Sentral Asia, BCA. Budi Hartono bersaudara diketahui mewarisi bisnis rokok jarum dari ayahnya, Oi Wiguan. Keduanya mulai mengekspor rokok produksi jarum di tahun 1972 dan mulai menciptakan merek rokok kretek, lintingan mesin pertama di tahun 1976. Kemudian mereka memperkenalkan rokok merek jarum super tahun 1981 yang hingga kini menjadi salah satu merek rokok terpopuler di Indonesia. Budi Hartono bersaudara mulai melebarkan sayapnya di dunia bisnis dengan mengakui sisi Bank Sentral Asia. BCA, dari tangan keluarga Salim sekitar tahun 1997 hingga 1998.